Intro Halo Tumai, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Setelah 90 generasi, suku bangsa Batak mengisolasi diri di kawasan Danau Toba Suku bangsa Batak menjadi dua golongan Yakni golongan keturunan Raja Isumbaon dan golongan keturunan Guru Tatea Bulan Guru Tatea Bulan mempunyai lima orang putra Raja Biak-Biak, Tuan Saribu Raja, Mangaraja Limbong, Mangaraja Salaya, Mangaraja Malau Tuan Saribu Raja menurunkan Marga Harahap, mempunyai tiga orang putra Mangaraja Lontung, Mangaraja Borbor, Mangaraja Babiat Marga Harahap adalah keturunan Marga Raja Borbor Yang mempunyai dua orang putra Balasamahu, Datu Altok Nyaji Balasamahu mempunyai satu orang putra Datu Tala Dibabana Datu Tala Dibabana mempunyai dua orang putra Rimbang Saudara, Sahang Matanyari Rimbang Saudara mempunyai enam orang putra Datu Pampang Balasaribu, Harahap, Tanjung, Pusuk, Datu Pulungan, Nahulau Disebutkan dimulai sejak cucu Rimbang Saudara dari Harahap Jadi teman, Harahap adalah nama yang kemudian menjadi Marga keturunannya Harahap mempunyai satu orang putra Om Puni Marguru, Harahap Om Puni Marguru mempunyai empat orang putra Si Misang Andor, Harahap Si Andor Misang, Harahap Om Puto Galanyit, Harahap Manjung Kitano, Harahap Si Misang Andor mempunyai dua orang putra Taman Alom, Harahap Oppu Gunung, Harahap Nah teman, keturunan dari Taman Alom ada yang pindah ke laut atau Port Didi Padang Lawas, kemudian mendirikan kerajaan di sana dan ada yang menurunkan Harahap Mompang Ong Pu Gunung, menurunkan Harahap Simasom dan Harahap Joring di Angkola Julu Keturunan Harahap Simasom pergi ke Hanopan Sipirok Hanopan Padang Bolak dan Janji Lobby Padang Bolak Si Andor Misang mempunyai dua orang putra Bangun di Babuat, Harahap Bangun di Batari, Harahap Mereka berdua masing-masing bermukim di Toba Anak-anaknya kemudian bermigrasi ke selatan, khususnya di Angkola dan Padang Bolak Bangun di Babuat mempunyai dua orang putra Ong Pu Sumur Harahap, Tunggal Huayan Harahap Ong Pu Sumur bermigrasi ke Angkola dan mendirikan kerajaan Pijorkoling Angkola Jaya kemudian diberi gelar Mangaraja Imbang Desa Tunggal Huayan masih tinggal di Toba atau Desa Sibatangkayu Menikah dengan Boru Situmorang dan punya satu anak Mangaraja Om Punjurung Harahap Bangun di Batari mempunyai lima orang putra Sutan Nabutu Harahap, Ompu Bilik Harahap Mangaraja Sulape Harahap, Sutan Pulungan Harahap Sina Sinok Harahap Sutan Nabutu dan Ompu Bilik pindah ke Morang, Panompuan Sedangkan Mangaraja Sukape dan Sultan Pulungan pindah ke Pangkal Dolok, Padang Bolak Sina Sinok pindah ke Batang Onang, Padang Bolak Keturunan Sultan Pulungan disebut-sebut juga ada yang pindah ke Sabah Bali, Padang Bolak Simatonggong, Padang Bolak dan ke Merancar Godang Nah teman, keturunan Ompu Toga Langit dan Manjung Kitano atau anak Ompu Nimar Guru Ada yang pindah ke Hutai Mbaru Ompu Toga Langit atau Ompu Toga Lagijit disebut juga Manjung Kit Langit Mempunyai dua orang putra Ompu Sodogoron Harahap, Si Maujal Ompu Sodogoron menurunkan Marga Harahap di Sabunga Julu, Hutai Mbaru atau Angkola Julu Simaujal menurunkan Marga Harahap di Sidangkal Yang keturunannya menyebar ke Hutai Losung, Sitombol, Lasung Batu, Panyanggar, Sambungan Jai dan Manegen Harahap Sidangkal disebutkan banyak menyebar ke Padang Bolak Manjung Kitano mempunyai dua orang putra Simalyot Harahap di Binubu Simalyotan Harahap di Simandiangin Binubu Simalyotan mempunyai dua orang putra Sende Harahap, Bulu Harahap Sende mempunyai satu orang putra Jabosor Harahap disebut-sebut menurunkan Harahap Simatongtong di Pangarutan Yang kemudian menyebar ke Halumpang dan Silonting Hampir seluruh keluarga Harahap bermigrasi dari Tobal Mencari tanah pemukiman baru ke bagian selatan Bagian-bagian Marga Harahap Yang pertama Harahap Sidangkal Harap ini merupakan keturunan dari Sultan Mojalo yang berasal dari Jambur Batu Jambur Batu berada di Tabusira Terus ke arah Luat Harangan Harahap Sidangkal ini keturunannya sudah menyebar ke Padang Bolak, Mandailing, Angkola, dan lain-lain Yang kedua Harahap Mompang Harahap ini merupakan keturunan dari Sultan di Langit Harahap Mompang ini menyebar ke Padang Bolak sepanjang Aek Sirumambe sampai ke Portibi, Angkola, dan Mandailing Yang ketiga Harahap Simataniari Harahap ini berasal dari Sianlang di pinggir sungai Batang Ilung Harahap Simataniari ini sudah menyebar banyak ke Padang Bolak Yang keempat Harahap Simatongtong Ya Harahap ini banyak tersebar di sekitar Padang Sidangpuan Tapi asal mulanya dari Sipaho di daerah Halonggonan Yang kelima Harahap Batang Onang Harahap ini berasal dari sekitar Batang Onang Dan keturunannya menyebar sampai ke Mandailing, Padang Bolak, dan Batang Onang sendiri Ya Harahap Batang Onang ini selanjutnya terbagi atas keturunan Sultan Sulape Dan keturunan Sultan Nasino Nah teman itu tadi adalah sejarah Tuan Saribu Raja Dan silsila Marga Harahap Jika ada kesalahan dalam penyampaian Mohon dimaafkan ya teman Admin bukanlah manusia yang sempurna Masih terus belajar dan belajar Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih teman